Banjir Bandang dan Longsor menerjang Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatra Utara pada Jumat malam. Sedikitnya 12 orang hilang akibat banjir Bandang dan Longsor yang menghantap Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Humbahas, Sumatra Utara pada Jumat malam. Bencana alam ini juga mengakibatkan puluhan rumah warga, bangunan sekolah, hotel, dan gereja rusak parah, serta lahan pertanian warga hancur. Kejadian berawal saat hujan deras pada pukul 10 malam yang mengakibatkan material tanah dan bebatuan besar longsor dari permukitan dan menimpa permukiman warga. Tak hanya itu, material longsor juga menutupi akses jalan protokol yang menghubungkan Kecamatan Baktiraja dan Kecamatan Muara. Upaya pencarian korban menggunakan alat berat berupa loader yang didatangkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Humbang belum bisa bekerja maksimal akibat terganjal bebatuan besar. Sementara itu tim sargabungan, pemerintah setempat, pihak kepolisian, beserta warga masih berupaya melakukan pencarian 12 orang yang hilang. Hingga siang tadi baru satu korban yang berhasil ditemukan. Dari Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara, Syaran Sitomorang, TV One, mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana proses pencarian dari korban banjir bandang dan juga longsor ini, kami ajak Anda bergabung dengan Pak Hisar Turnip, tim sar di sana. Selamat malam Pak Hisar. Selamat malam, Mbak. Pak Hisar, sampai sejauh ini bagaimana perkembangan proses pencarian dari korban banjir bandang dan juga longsor ini, Pak? Baik, terima kasih. Sejak pukul 17.30 tadi, pencarian korban sudah dihentikan dan besok akan dilanjutkan. Namun, untuk pengerjaan membuka akses jalan raya penghubung antara Tipang dengan Muara, sampai jam 11 nanti, pator dan lainnya masih terus berlangsung pengerjaannya. Akses jalan raya bisa terbuka. Artinya sampai sejauh ini, Pak Hisar, berapa orang yang masih dalam proses pencarian? Dari 12 orang, tadi yang sebelah sebelumnya sudah ditemukan satu orang, atas nama Lenny Lubis. Jadi, sisa 11 orang lagi yang mau dicari. Dan, tadi baru saja dievaluasi bersama Port Kopi Muda, dimana akan bincang oleh Bapak Bupati Dosmar, Kapolres, dan begitu juga dengan gabungan lainnya, BPPD, Pak Basar. Demikian. Satu orang yang tadi sudah berhasil ditemukan, dalam kondisi seperti apa, Pak Hisar? Pak Hisar, kendala yang ditemui oleh tim di lapangan dalam proses pencarian ini? Ya, seperti kita ketahui bersama secara visual, ya saya juga melihat langsung tadi, material batu-batu memang ukurannya cukup besar, itulah yang menjadi kendala utama. Jadi, berbagai upaya, kita sudah putuskan untuk tim Sar gabungan, agar nanti membagi seru atau sar unit terbagi empat untuk pelaksanaan pencarian korban besoknya. Jadi, supaya maksimal dan meluas untuk pencarian korban di H2. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Pak Hisar Turnip atas informasinya, tentu kita ikut mendoakan untuk kelancaran proses pencarian dan juga evakuasi korban di sana. Selamat malam, Pak Hisar. Selamat malam, Pak. Terima kasih.